5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mengenal benda gas lebih dekat Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda padat dan benda cair Hari ini kita akan belajar tentang benda yang berwujud gas Benda gas itu ada di mana-mana Contohnya udara yang kita hirup Setiap hari kita menghirup udara Udara termasuk benda gas Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara itu tidak dapat dilihat adik-adik Udara hanya dapat dirasakan Namun ada benda gas yang dapat kita lihat adik-adik Contohnya adalah awan dan asap Untuk mengetahui hal ini Lakukan 2 percobaan di bawah ini adik-adik Nah ada 2 percobaan yang harus kalian lakukan Percobaan yang pertama adalah untuk mengetahui sifat benda gas Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah kantong plastik bening Lalu balon Langkah-langkah percobaannya Tiuplah balon sampai mengembang Ikatlah mulut balon dengan karet Lalu tiuplah kantong plastik sampai mengembang Dan ikatlah mulut plastik dengan karet juga Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut Nah adik-adik ketika kita meniup balon Otomatis di dalam balon itu ada udara Atau ada gasnya Nah bentuknya akan menyesuaikan bentuk balonnya Begitu juga dengan kalau kita meniup di kantong plastik bening Otomatis bentuknya akan menyesuaikan Kantong plastiknya ya adik-adik ya Ini misalnya dari gambar Kak Citra ini ya Kalau balonnya berbentuk bulat seperti ini ya udaranya akan berbentuk bulat seperti ini Kalau balonnya yang berbentuk seperti ini ya Ya akan berbentuk seperti ini adik-adik Nah perhatikan tabel berikut adik-adik Kita akan menuliskan nama benda dan mencari tahu apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya Atau bentuknya tetap Lalu benda tersebut itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam Nah disini yang berhubungan dengan benda gas Itu Kak Citra mengambil contoh gas dalam ban Lalu gas dalam balon Udara dalam plastik Asap Dan gas dalam LPG Nah kelima benda ini ya semuanya itu berwujud gas Kalau bannya, balonnya, plastiknya, tabung LPGnya itu berbentuk benda padat adik-adik Yang disini adalah gasnya Jadi isinya di dalamnya Nah adik-adik Kalau gas itu dipindah tempat Apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya Atau bentuknya akan tetap Misalnya Kak Citra akan memindahkan gas dalam ban ke gas dalam LPG Apakah bentuknya itu akan seperti ban gasnya Atau menyesuaikan seperti bentuk tabung LPG Nah pasti akan menyesuaikan seperti bentuk tabung LPG Maka kita bisa simpulkan bahwa gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya Lalu gas ini itu bisa digenggam atau tidak dapat digenggam adik-adik Nah gas ini tidak dapat digenggam Sama juga gas di dalam balon Bisa berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam Udara dalam plastik juga begitu adik-adik Bentuknya akan berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam Asap juga seperti itu Kita mungkin bisa merasakannya Tetapi kita tidak bisa memegang benda gas itu adik-adik Jadi benda gas itu berubah bentuknya sesuai bentuk wadahnya Nah dari percobaan ini kita bisa simpulkan Benda gas itu mempunyai sifat Satu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya Yang kedua benda gas itu tidak bisa dipegang Nah itu adik-adik Lalu percobaan kedua yang bisa kalian lakukan Itu adalah menyiapkan alat dan bahan Benang secukupnya Lalu balon dua buah Dan sebatang lidi atau kayu tipis Langkah-langkah percobaannya Satu, tiupkan udara ke dalam dua buah balon Tiupkan sampai kedua balon itu sama besar Ikat setiap balon dengan benang seperti ini adik-adik Sisakan benang dengan panjang yang cukup Lalu pada ujung Pada setiap ujung Lidi atau kayu itu Gantungkan satu buah balon Ini satu buah balon Yang telah terisi udara Usahakan posisi lidi dan kayu tetap mendatar Jadi posisinya mendatar seperti ini Lalu perlahan-lahan Tusuklah sebuah balon adik-adik Yang berisi udara Dan perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk Nah jadi ini yang ditusuk ya adik-adik ya Lalu letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara Apakah yang terjadi? Nah pasti yang terjadi kamu bisa merasakan Ada udara yang keluar Ya adik-adik ya Merasakan di telapak tanganmu Tetapi kamu tidak bisa melihat udara tersebut Nah dari percobaan ini kita juga tahu bahwa Gas itu ternyata memiliki volume atau berat atau masa Ya adik-adik ya berat atau masa Jadi tadi kan beratnya sama Ketika dikeluarkan satu Satu udara dikeluarkan Maka beratnya jadi berat sebelah adik-adik ya Berat yang balonnya mengembang Nah dari percobaan ini kita bisa simpulkan Bahwa benda gas itu juga mempunyai sifat Dapat dirasakan Dan benda gas itu memiliki volume atau masa yang berubah-ubah Sesuai tempatnya adik-adik Nah kita sudah temukan empat sifat benda gas ya Benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya Tidak bisa digenggam Benda gas itu bisa dirasakan Dan benda gas itu memiliki volume atau masa Nah itu yang kita perlu ketahui Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu tadi adik-adik Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas itu mempunyai masa Semakin besar masa benda Semakin besar pula beratnya Jadi kalau benda itu masanya besar berarti Beratnya juga besar adik-adik Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat Nah kita akan belajar menimbang berat adik-adik Nah disini ada alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat Nah pertama itu ada timbangan beras adik-adik Timbangan beras ini biasanya digunakan untuk menimbang beras Jagung yang dalam bentuk di tempat yang berkarung-karung Seperti itu adik-adik Jadi lebih dari 100 kg Biasanya ditimbang dengan timbangan beras Lalu ada timbangan badan Ini untuk mengukur berat badan kita Timbangan kue Nah ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu Untuk menimbang apa? Bahan-bahan kue Misalnya gula Mentega Tepung terigu Seperti itu adik-adik Lalu ada timbangan gantung Nah timbangan gantung ini Biasanya digunakan untuk mengukur bayi adik-adik Mengukur berat pada bayi Jadi bayinya itu dimasukkan disini nih adik-adik Tapi disini ada juga Timbangan gantung itu Timbangan gantung pasar Biasanya juga untuk mengukur benda-benda yang berat juga adik-adik Lalu ada timbangan warung Nah ini biasanya timbangan untuk mengukur beras Jagung, gula juga bisa, telur Lalu disini ada neraca Nah neraca ini Timbangan berat yang digunakan untuk menimbang emas Nah adik-adik sudah tahu ya Macam-macam alat Menimbang berat Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah satuan berat pada alat tersebut itu ada KG KG itu apa? KG itu artinya adalah kilogram Jadi untuk mengukur suatu berat Itu kita bisa menggunakan satuan kilogram dan gram Adik-adik ada satu lagi ya Kilogram dan gram yang akan kalian pelajari Perhatikan gambar berikut Lani akan menentukan masa benda Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai Yang pertama ada gambar bayi adik-adik Maka alat timbang yang sesuai adalah Alat timbang Ya alat timbang gantung Lalu untuk mengukur berat telur Ya alat timbang pasar adik-adik Untuk mengukur berat emas Yang mana ya alat ukurnya? Ya yang ini namanya neraca Lalu ini ada satu piring tepung Nah alat timbang yang digunakan adalah Ya ini adik-adik Alat timbang kue Lalu satu karung beras Nah berarti kita pakai timbangan yang Timbangan besar ini adik-adik Hari minggu Dayu dan ibu membuat masakan istimewa Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan Dayu menggunakan timbangan kue Nah untuk memasak kue Ibu menggunakan kompor gas Kompor gas itu memerlukan tabung gas Nah adik-adik disini ya Dayu membantu ibunya membuat masakan Tahukah kalian di dalam tabung itu terdapat LPG Nah biasanya kita kan menyebutnya tabung LPG LPG adalah benda berwujud gas adik-adik Kalau tabungnya berbentuk padat ya Berwujud padat Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar Kelebihan pemakaian LPG ini dibandingkan bahan bakar lainnya itu banyak adik-adik Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah Kelebihannya itu mudah dalam penggunaan Lebih bersih dan lebih praktis Kalau kita menggunakan LPG Berbeda dengan kayu bakar adik-adik Kita harus mencari kayunya Menebang pohonnya dulu ya Itu tidak mudah adik-adik Dan menimbulkan banyak asap biasanya Lalu kalau memakai minyak tanah juga seperti itu Biasanya banyak asap Jadi sekarang orang itu lebih menggunakan LPG Ya untuk memasak ya Itu menggunakan gas LPG Bantulah Lani cara membaca timbangan kue berikut ini Gunakan satuan kilogram atau kage dan satuan gram Nah disini adik-adik kalian perlu ketahui bahwa satu kilogram itu ada seribu gram Jadi seribu gram itu sama dengan satu kilogram Nah adik-adik perlu ketahui itu Nah disini ada tiga timbangan yaitu timbangan untuk mengukur berat ayam ya adik-adik ya Nah disini ada satuannya yaitu kilogram Nah karena disini jarumnya itu tidak tepat di angka yang tertera ya Ini misalnya 5 berarti 5 kilogram Tetapi ada lebihnya Nah setiap jarum yang kecil ini adik-adik Itu sama dengan 200 gram Jadi kalau disini bisa kita simpulkan dalam gambar ini Ini itu beratnya Jarum sebelumnya adalah di angka 5 kilogram Berarti 5 kilogram lebihnya berapa Nah 5 kilogram lebihnya ada satu jarum Satu jarum itu nilainya 200 gram Maka beratnya 5 kilogram lebih 200 gram Atau 5 kilogram 200 gram Lalu gambar yang kedua adik-adik Ya timbangan yang kedua Ini beratnya berapa Kita lihat jarumnya itu di angka berapa Nah disini tidak ditunjukkan Maka kita lihat di angka sebelumnya Yaitu angka 4 Berarti 4 kilogram Lebihnya Nah kita hitung jarumnya nih Jarum yang kecil ini nih Satu, dua, tiga Nah kalau satu jarum itu 200 gram Maka kalau tiga jarum itu ada 600 gram Jadi berat ayam ini adalah 4 kilogram 600 gram Atau 4 kilogram lebih 600 gram Lalu ayam yang ini adik-adik Berapa ya beratnya? Nah disini kita tahu bahwa beratnya itu 3 kilogram Lalu lebihnya Disini 200, 200 ditambah 200 Ya 400 400, 400 apa? 400 gram Maka berat ayam ini adalah 3 kilogram lebih 400 gram Begitu adik-adik cara mengetahui berat suatu benda Nah disini Kak Citra punya soal Coba adik-adik kerjakan ya Tulis jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing Pernahkah adik-adik memperhatikan asap yang ada di sekitar kalian? Banyak asap di sekitar kita Misalnya asap kendaraan Hasil pembakaran sampah Dan dari sebuah pabrik Apakah wujud asap itu? Nah asap itu berwujud gas adik-adik Walaupun di dalam gas itu mengandung campuran benda padat Nah hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan Dan dilihat wujudnya Padatan yang ada di dalam asap itu biasanya berukuran sangat kecil Nah itu tadi adik-adik asap itu termasuk benda gas Udin membaca berita tentang bencana kebakaran Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015 Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan Rabu 23 September 2015 Jam 19 lebih 25 waktu Indonesia bagian barat Ini diambil dari antara news Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruknya bisa dikurangi Masyarakat harus bahu-membahu membantu Karena gotong royong adalah jalan keluar Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Ujar Pak Joko Widodo di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu Ajakan itu disampaikan Presiden Saat melihat langsung kebakaran lahan Dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung Landasan Ulin, Banjarbaru Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruk berupa kabut asap Tidak merugikan banyak pihak Dibutuhkan kesadaran masyarakat Menjaga lingkungan agar terhindar dari Pembakaran lahan di samping kesadaran Tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya Pesan Pak Presiden Nah adik-adik disitu tadi kita mengetahui Bahwa terjadi kebakaran hutan Nah adik-adik kebakaran hutan itu sangat merugikan ya Karena menimbulkan asap yang sangat banyak Dan bisa menutupi suatu wilayah Nah setelah kamu membaca cerita di atas tadi Coba adik-adik jawab pertanyaan berikut ini Apa pesan Pak Presiden menurut berita tersebut? Ya kita harus bergotong royong menanggulangi kebakaran Lalu kita juga harus sadar Sadar apa terhadap lingkungan kita Ya kita tidak boleh membakar lingkungan kita Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ya dengan gotong royong kita Bisa bersama-sama bahu-membahu Untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut adik-adik Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan Selain dengan gotong royong? Nah yang harus dilakukan masyarakat Ya masyarakat harus sadar Mereka tidak boleh membakar hutan Mereka tidak boleh seenaknya sendiri ya adik-adik ya Jadi kita harus sadar diri Bahwa hutan itu juga penting untuk kita Nah adik-adik bisa menuliskan pengalaman kalian melakukan gotong royong Entah gotong royong di dalam kelas misalnya piket kelas Gotong royong di rumah misalnya membersihkan rumah Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian bergotong royong dengan teman atau keluarga kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik Tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya